Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Semoga teman-teman sekalian kita berdoa di awal pertemuan kita ini Agar seluruh amat sholai yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan Yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna Dan semoga saja semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, sengaja tidak sengaja, besar ataupun kecil Semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurannya memaafkan dan juga menggantikan menjadi pahala Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk para pemimpin kita Agar melakukan dan melaksanakan tugas mereka dengan baik Dan semoga kita masyarakat semua saling gotong royong Untuk selalu memakmurkan negara kita, menjaga keamanan dan ketentramannya Agar negara kita selalu utuh, selalu aman Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan agar utang-utang negara kita terlunasi Dan Indonesia menjadi negara yang makmur Dan juga tidak bergantung pada utang-utang luar negeri Serta juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai contoh bagi negara-negara yang lain Dan semoga teman-teman sekalian semua mengikuti acara kita ini live Ataupun siaran ulang Semoga apapun yang sedang anda hadapi dari masalah dunia dan masalah akhirat Diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga yang masih sakit disembuhkan penyakitnya Yang belum memiliki pasangan, diberikan pasangan yang baik Soleh dan soreha Yang belum memiliki keturunan, dimudahkan mendapatkan keturunan yang baik Soleh dan soreha insyaAllah Dan yang masih memiliki utang, dirunasi utangnya Serta apapun dari urusan-urusan dunia Dan juga nanti yang dibutuhkan untuk keselamatan di akhirat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan Dan juga Allah berkahi atau cukupkan Allahumma amin Teman-teman sekalian seperti biasa di hari Rabu, di siang hari 13.00 waktu Indonesia Barat Kita akan menanjutkan bedah buku kita Kajian hadith Kitab Riyadus Salihin tulis oleh Imam Nawi Rahimahullah Dan di saat ini kita akan masuk bab baru Bab ke-86 tentang Bab memenuhi perjanjian dan mendepati janji Subhanallah, saudara ku siiman Memang ini adalah sifat dasar setiap muslim dan muslimah Dimana ini ciri khas dia Atau ciri khas mereka sebagai orang-orang yang beriman Karena Nabi SAW menyebutkan Kalau sifat orang munafik suka ingkar janji Suka berdustah Orang kalau ingkar janji berarti sudah berdustah secara otomatis Tapi orang-orang beriman tidak Sekali dia mengucapkan satu janji Sekali dia mengucapkan sebuah komitmen Maka dia akan menjalankan dan memenuhinya Selama bukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini merupakan ciri khas kita Oleh karena itu setiap muslim dan muslimah di awal pembukaan ini Kita berharap ya Agar selalu komitmen Setiap sudah berjanji Maka dia penuhi Dan jangan lupa selalu ikuti janji kita dengan Kata mulia insya Allah Dan jangan sampai anda memahami kata-kata insya Allah Seakan-akan ini berarti belum pasti Terbalik Justru orang kalau mengatakan insya Allah Berarti dia memastikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dia akan datang Artinya Kalau sampai dia tidak sempat datang Dia menyampaikan permintaan maaf dia Maka berarti memang Allah subhanahu wa ta'ala yang belum mengizinkannya Maka dia tinggal bersangka baik kepada Tuhannya Subhanahu wa ta'ala Baik teman-teman sekarang Imam Nabi rahimahullah Mengangkat dalil-dalil pertama dalam bab ini Yaitu surah al-Isra ayat 34 Yang bunyinya Wa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula Dan penuhilah janji Karena semuanya janji itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala Kekal dan akan dibacakan oleh setiap orang beriman Dan pasti benar Tidak ada keraguan sedikitpun dalam kebenaran firman Allah subhanahu wa ta'ala ini Dan berisikan perintah agar setiap muslim dan muslima Mu'min dan mu'mina selalu menepati janjinya Karena janji akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat Walaupun hal itu sederhana Janji anda pada pasangan anda Suami pada istri-istri pada suami Janji anda pada anak anda Janji anda pada orang tua anda Janji anda pada saudara anda Tanta anda Punakan anda Siapapun kerabat anda Janji anda kepada partner bisnis anda Kepada staff anda Kepada atasan anda Janji anda Selaku masyarakat untuk pemerintah anda Janji pemerintah kepada masyarakatnya Semua ini akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti Jadi setiap orang harus hati-hati sekali Jalan dalam melontarkan janji-janji Yang kalau dia pungkiri Pasti akan ada permintaan pertanggungjawabannya Tentu kecuali bila pemilik hak Memaafkan dan ridoh Misalnya anda berjanji akan mendatangi rumah seseorang Dan ternyata anda punya uhdur syarih Dan anda minta keridoannya Tolong maafin saya Karena memang saya belum bisa datang Mungkin seorang suami pernah menjanjikan istrinya sesuatu Namun dia belum mampu untuk memenuhi Maka dia mengatakan Maafin saya Saya belum bisa penuhi Ya baik dengan dia minta waktu Untuk memenuhi Atau memang dia batalkan saja janji tersebut Supaya tidak ada beban hukum Di hari kiamat nanti Begitu juga dengan seorang istri Mungkin menjanjikan pada suaminya banyak hal Kalau dia belum bisa menjalankan Dia minta maaf Dan dia berusaha Atau memang dia membatalkan Untuk dia tidak bisa memenuhi misalnya Supaya tidak menjadi beban tentunya Seperti mana sudah kita bahasakan tadi Betul juga Orang tua pada anak-anak pada orang tua Teman pada teman Pemerintah pada masyarakat Masyarakat pada pemerintah ini Hal yang paling mendasar yang harus kita jaga Ini dalil pertama yang diangkat oleh Imam Nawi Rahimahullah Dalil yang kedua yang diangkat adalah Surah An-Nahl ayat 91 Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Wa'aufu bi'ahdillah Iza ahadtum Dan tepatilah perjanjian dengan Allah Apabila kalian berjanji Apalagi kalau sudah membawa nama-nama Allah Demi Allah saya akan datang Demi Allah saya akan penuhi Maka ini luar biasa Itu juga perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk menyembahnya Tidak berbuat syirik kepadanya Karena pada saat Nabi Adam A.S. Diciptakan ayah kita Dan di lembah yang mulia Sebagaimana beberapa riwayat Menyebutkan di wilayah Arafah Dan ini diputar secara resmi Di pameran wahyu di Mekah Yang baru saja Diresmikan Di Mekah Kita bisa melihat disitu Disebutkan bagaimana Nabi Adam A.S. dikeluarkan dari Tulang belakang beliau Semuanya anak cucunya Dan diminta persaksian oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di saat itu Jadi kita semua Ruh kita ini sudah semua diminta persaksian oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alastubi Rabbikum Bukankah aku Tuhan kalian Dan kita semua mengatakan Iya kami menjadi saksi Allah Oleh karena itu Tidak boleh kita Merusak perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan melakukan kesyirikan Menyembah selain Allah Kufur kepada Allah Atau murtad dari agama Allah Semua ini Melanggar janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga yang ketiga Dalian yang diangkat adalah Surah Al-Ma'idah Ayat 1 Potongan ayatnya adalah Wahai orang-orang beriman Selalulah penuhi janji-janji Apa yang sudah dijanjikan Penuhi Karena semua akan diminta pertanggung jawaban Kalau anda tidak mampu Jangan berjanji Jangan janjikan sesuatu Di atas kemampuan anda Tidak boleh sama sekali Karena kalau anda tidak jalankan Maka anda akan diminta pertanggung jawaban Artinya akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau anda tidak punya Hujjah Atau argumentasi Kenapa anda tidak melakukannya Begitu juga Beliau mengangkat Dalil yang keempat Adalah surah As-Sahf Ayat 2 Dan ayat 3 Yang bunyinya Ya ayuhul ladina amlul Lima takuluna ma la tafa'alun Kaburamaqtan inda Allahi Antakulu ma la tafa'alun Wahai orang-orang beriman Mengapa kalian mengatakan Apa yang tidak kalian kerjakan Apa yang kalian tidak penuhi Amat besar kebencian Di sisi Allah Bahwasannya kalian mengatakan Apa yang kalian tidak kerjakan Walaupun secara umum Lafad ayat ini Berbicara tentang orang yang Mengajarkan kebaikan pada orang lain Tapi dia sendiri tidak mengerjakan Tapi masuk dalamnya juga adalah Orang-orang yang Sudah berjanji Lalu dia tidak memenuhi janji tersebut Ini harus hati-hati Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjaga kita Agar semua janji-janji Kita bisa penuhi tentunya Dan kita berharap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu menyelamatkan kita Dari apapun yang bisa membuat Kita dihisap nanti pada hari kiamat Dan Allah memenuhi sisa umur kita ini Semua dengan ketaatan Kepatuhan kepadanya Allahumma amin Kita akan masuk ke hadith pertama Di bab ini Hadith nomor 694 Yang berbunyi dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu Bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Ayatul munafiki thalath Iza haddatha khadab Wa idha wa'ada akhlaf Wa idha tumina khan Adi sini riwayat Bukhari Muslim Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga Apabila berbicara Dia berdusta Apabila dia berjanji Apabila berjanji Dia mengingkarinya Dan apabila dipercaya Dia berkhianat Subhanallah Subhanallah ya Tiga hal ini Semuanya berhubungan satu sama yang lain Ini seperti saudara kembar semuanya Nabi S.A.W. mengatakan Tanda-tanda orang munafik tiga Kalau dia berbicara Dia berdusta Kalau anda sudah buka pintu ini Maka otomatis masuk yang kedua Kalau dia berjanji Dia mengingkari Pendusta suka mengingkari janji Sudah otomatis Dan Juga sama Yang kembar ketiganya adalah Kalau diberikan amanah Dia berkhianat Karena dasarnya pendusta Ini hukumnya Jadi sudah berurutan satu sama yang lain Oleh itu teman-teman sekalian Tiga hal ini langsung digabungkan Dan Nabi S.A.W. menyebutkan Ini adalah ciri orang munafik Artinya orang mu'min harus jauh semua Maknanya adalah Berarti orang mu'min Selalu kalau berkata Walaupun pahit Tapi jujur Kemudian yang kedua Kalau dia berjanji Kalau orang jujur Pasti kalau berjanji Dia tepati Seperti yang dilawannya orang Kalau berdusta Dan Yang ketiga adalah Orang yang jujur Pasti kalau diberikan amanah Dia akan Jujur Dia akan amanah Dia tidak akan mengkhianatinya Maka ini Lafad hadith yang sangat mulia Dari baginda Nabi S.A.W. Yang harus kita perhatikan Baik-baik Dan ini hadith Riwayat Bukhari Muslim Masyidat Lafad Imam Muslim Di lembaran sebelahnya Ada tambahannya Wa insama wa salla Wa zama anahu muslim Meskipun dia berpuasa Dia sholat Dan mengaku bahwa Sebahasanya dia seorang muslim Nah ini Luar biasa Dalam sekali Makna daripada Hadith ini Kita coba teman-teman sekalian Korek Lebih dalam Tentang Makna Hadith ini Namun tentunya Kita akan kuatkan dulu Dengan hadith Yang kedua Dalam bab kita Hadith yang kedua ini Saya langsung bacakan Di bab ini Urutan 695 Dari awal belajar Dari Abdullah bin Abru bin As Radiyallahu anhumah Bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Arba'un Man kunna fihi Kana munafiqan khalisa Wa man kanat fihi khasratun minhuna Kanat fihi khasratun minal nifaqi Hatta yada'aha Idha'tu mina khan Wa idha hadata kadab Wa idha ahada gadar Wa idha khasa mafajr Hadith ini riwayat Bukhari Muslim Terjemahannya Kata begini dari Nabi S.A.W. Ada empat perkara Yang barangsiapa Empat perkara ini ada padanya Maka berarti Dia adalah seorang munafik Yang tulen Dan barangsiapa Yang ada pada dirinya Terdapat satu perkara Dari empat hal yang disebutkan Maka pada dirinya Terdapat satu perkara Dari kemunafikan Atau ciri kemunafikan Hingga dia meninggalkannya Yaitu apabila dipercaya Dia berkhianat Yang pertama Yang kedua Apabila berbicara Dia berdusta Yang ketiga Apabila berjanji Dia melanggarnya Atau mengingkarinya Yang keempat Apabila bertengkar Dia curang Atau berselisih Dia curang Baik teman-teman sekalian Hadith ini adalah hadith Yang menyempurnakan Dari hadith pertama Yang kita bacakan Dan kita coba Akan masuk lebih dalam Insya Allah Ke makna daripada Hadith ini sekaligus faidahnya Orang-orang munafik Teman-teman sekalian Adalah orang-orang Yang menampakkan keislaman Tapi sebenarnya Dia berdusta Dan kelompok ini Jauh lebih berbahaya Bagi kaum muslim Dibandingkan Orang-orang kafir Kenapa? Orang kafir jelas Ke kafirannya Bagi kaum muslimin Kita muslim Dia kafir Selesai Masing-masing berjalan Sebagaimana Allah SWT mengatakan Kalau sudah kita tawarkan Islam Dia menolak Karena memang dasarnya Tidak ada paksa dalam agama Kita tawarkan boleh Tapi kita paksakan orang Tidak boleh Nah setelah itu Kalau memang tetap Dia mau berjalan Dengan akhirnya Maka konsepnya adalah Saya tidak menyembah Apa yang kalian sembah Saya tidak akan lakukan Ritual yang kalian lakukan Dan kalian pun Tidak perlu menyembah Apa yang saya sembah Dan di penutupan surah Allah mengatakan Kalian punya agama Saya punya agama Jadi tidak perlu Kita terlibat dalam Ritual-ritual orang non muslim Kita bawa ke dalam masjid kita Tidak penting Dalam kehidupan sehari-hari Tidak perlu Tidak ingat Karena sudah jelas konsepnya Allah SWT melarang itu Tidak perlu juga mereka Melakukan ritual kita Di tempat-tempat ibadah mereka Tidak perlu Tidak dengan Masing-masing berjalan Tidak ada masalah Ini kalau orang kafir Tapi permasalahannya adalah Orang munafik Dia bernama seperti Nama umat Islam Berpakaian seperti umat Islam Mungkin bersikap Yang berpelilaku Seperti orang muslim Dan Allah SWT sudah menggambarkan Kalau mereka ini ada Dan akan terus ada Sampai menjelang hari kiamat nanti Dimulai dari kehidupan Nabi SAW Bagaimana di masa Nabi SAW Pemimpin mereka Bernama Abdullah Bin Ubi bin Salul Ini orang Bernama Abdullah Hamba Allah Tapi kepala orang-orang munafik Dan ini Luar biasa gitu Bagaimana kiprahnya Dalam menyakiti Nabi SAW Menyebarkan isu-isu bohong Menghinakan kaum muslimin Membuat makar Segala macam makar Agar kaum muslimin Tercelakakan Seperti kasus Pada saat dia Menarik Dan menggoda Mempengaruhi 300 pasukan muslimin Yang sudah bergabung Di pasukan muslimin Yang jumlahnya 700 Jadi 1000 mereka Di perang Uhud Lalu dia pengaruhi Supaya bisa kembali Dan tidak mau ikut disana Untuk menjatuhkan Semangat kaum muslimin Dia berpikir begitu Tapi sebenarnya yang terjadi adalah Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Justru menyelamatkan pasukan muslimin Dan mu'minin pada saat itu Dari mereka Dengan mereka pulang Maka pasukan Betul-betul Termurnikan dari mereka Tidak ada mereka disitu Dan akhirnya Kita Hanya murni Kaum mu'minin Yang betul-betul tulus Beriman kepada Allah dan Rasul Dan akhirnya Berperang juga Untuk agama Allah Bagaimana juga Dia menjadi pemicu Berita tentang Akan mengeluarkan Dan mengusir Ya kaum muslimin Termasuk Nabi S.A.W. Dari Madinah Dan dia mengatakan Kepada kaumnya Ya suku Khazraj Di Madinah pada saat itu Kalian yang telah memberikan Dan mengenyangkan Perut-perut mereka Memberikan harta kalian Rumah kalian Gitu kan Sungguh nanti Kalau kami tiba di Madinah Kami akan mengeluarkan Orang-orang yang terhina itu Dari Madinah Maka ini Lafadnya adalah Mengusir buhajirin Termasuk Nabi S.A.W. Dari Madinah Akhirnya membuat Para sahabat pada saat itu Marah dengan dia Ya kan Karena ini membawa Panggilan-panggilan jahiliyah Tapi Allah S.A.W. Bongkar kedoknya Itu ada di zaman Nabi S.A.W. Dia menyebarkan Isu tentang ifq Bahwasannya Aisyah Walita yang suci dan mulia Yang Allah turunkan Pembelaannya Dari langit sana Surah An-Nur Membela bahwasannya Dia tidak berzina Dan kesucian Dia terjaga Ar-diyallahu anha Gitu kan Kekasih Nabi S.A.W. Yang mulia Maka Dia menyebarkan Dan sempat menjadi Hebo Ya Kondisi dan keadaan Barisaitu Betul-betul Membuat kaum muslimin Bingung Dan wahyu Sempat terputus Beberapa waktu Sampai turun Ayat-ayat Al-Quran Yang mengingatkan Nabi S.A.W. Yang mengingatkan muslimin Untuk hati-hati Dari informasi seperti ini Dan puncaknya Pada saat dia meninggal Ya Akhirnya Allah S.A.W. Melarang Begini Nabi S.A.W. Menyolati Jenazah Kaum munafik Dan juga Berdiri di kuburannya Untuk mendoakan mereka Ini Luar biasa Itu yang harus Hati-hati Itu di masa Nabi S.A.W. Dan itu akan terus ada Kalau di masa Nabi S.A.W. Ada Maka akan terus ada Di zaman kita Dan sampai kapanpun Akan selalu ada Kaum munafik Dan ini berbahaya sekali Karena mereka Berkedok seperti umat Islam Jadi Khasnya Setiap kali agama Allah Menjelaskan tentang A Dia mengatakan B Allah menghalalkan ini Dia mengatakan tidak boleh Allah mengatakan itu Tidak boleh Dia mengatakan boleh Bahkan Sampai pada tingkat Memprotes agama Allah Kalau sudah tidak layak lagi Untuk dikonsumsi Tidak sesuai dengan Perkembangan zaman Dan waktu Dan seterusnya Setiap kali ada Kegiatan kaum muslimin Yang baik Pasti dia akan menghadangnya Dia akan menjadi Orang yang terdepan Seperti kamu Menafikin di masa Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. Bila menjihad Untuk apa perang Nabi S.A.W. Ajak berinfak Untuk apa berinfak Dan selalu menjadi masalah Dan masuk kepada rana Dimana memang Yang sudah jelas Dalam hukum Allah S.A.W. Itu dipolehkan Nah ini bahaya sekali Bagi juga hal-hal yang Dilarang dalam agama Enggak boleh Enggak apa-apa Enggak masalah Enggak boleh loh Allah S.A.W. Melarang wanita Menikah dengan Laki-laki Orang muslim Oh enggak apa-apa Nikah lintas agama itu Enggak boleh Homoseksual Lesbian Oh enggak apa-apa Legalkan saja Subhanallah Yang dibantah Bukan kaum muslimin Dibantah langsung Hukum Allah S.A.W. Ini sangat ajaib Itu banyak Di masa-masa kita sekarang Berjalan seperti itu Semoga Allah berikan hidayah Tapi ini kita tidak perlu kaget Dengan mereka Karena memang sudah diceritakan Bahkan Allah turunkan Secara khusus Surah Namanya Surah Al-Munafikun Yang diceritakan Beberkan panjang lebar Tentang sifat mereka Bagaimana mereka Dalam Surah Al-Hazab juga diceritakan Tentang ciri mereka Bahkan peperangan terakhir Nabi S.A.W. Perang Tabuk Yang tadinya Pasukan muslimin Akan berhadapan dengan Pasukan Romawi Di wilayah Tabuk Itu kata ulama Pada saat menafsirkan Isi-isi ayat-ayat Surah Al-Hazab Bahwa sepertinya peperangan ini Sebenarnya adalah Terjadi antara Kau mu'minin Dengan orang-orang munafik Karena tidak terjadi peperangan Dengan orang-orang Romawi Tapi justru terjadi Peperangan Secara Kejiwaan Secara Keyakinan Dengan orang-orang munafik Bahkan Mereka berusaha Untuk mencelakakan Nabi S.A.W. Pada saat pulang Dari Tabuk Menuju ke Madinah Apa yang Nabi S.A.W. Sebutkan Mereka sengaja langgar Nabi S.A.W. Mengatakan Nanti akan ada sumber mata air Jangan Ada yang meminumnya Sampai saya datang Sengaja datang Untuk meminumnya Mengganggu air tersebut Subhanallah Jadi selalu saja Membuat masalah Nah itulah Orang-orang munafik Dan Allah S.A.W. Mengancam mereka Kalau orang-orang kafir Dikatakan Diancam dengan Api neraka jarum Tapi orang-orang munafik Dikatakan Orang-orang munafik itu Akan berada Di dasarnya Api neraka Tempat yang paling berat Siksaannya Mereka berkedok Sama orang kafir Jilat Sama orang beriman Juga menjilat Yang penting Urusan mereka bisa Berjalan dengan lancar Ini orang-orang sepertinya Tidak akan pernah Tenang dalam hidupnya Makanya Allah S.W.T mengatakan Bahkan setiap Teriakan Maka mereka selalu Merasa diri mereka Yang sedang disinggung Dari mereka Tidak tenang dalam hidup Subhanallah Baik teman-teman sekalian Ini adalah Faidah pertama dari hadith Tentang Kaum munafikin Kaum munafikin Dan mereka Memang hidup di masa Nabi S.A.W. Dan akan terus ada Di tengah-tengah muslimin Dan kita harus Berhati-hati dari mereka Dan sudah kita sebutkan Ciri dasarnya adalah Bagaimana mereka Setiap kali ada Hukum Allah S.W.T Ditetapkan Atau diterapkan Atau diaplikasikan Dalam kehidupan Maka mereka jadi penentang Mereka yang selalu menentang Apa yang sudah jelas Baku dalam syariat Allah S.W.T Dan tentu kaum munafikin Tidak akan tinggal diam Untuk meluruskan Dan selalu Apa namanya Membendung Kaum muslimin Dari syubhat-syubhat mereka Ataupun Apa yang mereka ingin Rusak dan tanamkan Di tengah kaum muslimin Baik itu pelajaran pertama Teman-teman Teman-teman sekalian Tentang kaum munafikin Kita masuk pelajaran yang kedua Adalah disebutkan Ciri Orang munafik Dalam hadith ini Ciri orang munafik yang pertama Dalam hadith yang pertama tadi 694 Iza haddatha kathab Dilafat hadith yang kedua 695 Ini disebutkan Di bagian kedua Iza haddatha kathab Kalau dia berbicara Dia berdusta Dan ini subhanallah Perbuatan Dan sikap Karakter Yang akan membawa ke api neraka Berdusta Perhatikan lafad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadith suhih Iyakum wassidq Fa inna sidqa Yahdi ilal dir Wa nabina Yahdi ilal jannah Selalu kalian harus Jujur Jujur saja Karena Jujur itu akan Membawa pada kebaikan Dan kebaikan akan Membawa ke dalam surga Dan seseorang Terus berusaha Jujur Semasa hidupnya Selalu hidupnya Jujur saja Sampai Allah catat Dia sebagai orang Yang jujur Artinya Semasa hidupnya Dia akan selalu Jujur Dan tentu ini Bahasa Arabnya Sidiq Dan kita sudah Tahu Surga tertinggi Dihuni oleh Para Nabi-Nabi Para Sidiq Para syuhada Orang-orang salih Jadi memang Orang-orang Beriman itu Justru jujur Dan sebaliknya Kata Nabi SAW Masih lanjutkan Lafat hadith tadi Wa iyaakum wal-kadib Dan tinggalkan Dan jauhi Sejauh-jauhnya Dusta itu Fa inal-kadib Yahdi ilal-fujur Karena dusta Akan membawa kepada Kefajiran Kemaksiatan Pembangkangan Wa inal-fujur Yahdi ilal-nar Dan kefajiran itu Akan membawa Kedalam api neraka Wa laizalur Rajulullah Taharrabil Kedib Hatta yuktab Dan seseorang Terus saja Berdusta Tidak pernah Mau berhenti Menjadikan sebagai Pola hidup dia Sampai Allah Catat dia Sebagai pendusta Artinya Dia tidak akan Berubah nantinya Itu akan Mendapatkan dosa Subhanallah Orang yang jujur Disukai oleh Allah Mendapatkan pahala Karena itu adalah Perintah dalam agama Dan juga Akan dicintai oleh manusia Sebaliknya Orang pendusta Akan dibenci oleh Allah Mendapatkan dosa Dan akan dibenci oleh makhluk Dan kenyamanan Berteman dengan orang Yang suka dusta Kita gak pernah tahu Yang mana benarnya Kapan dia benar Ucapkan yang benar Walaupun pahit Kata Nabi SAW Ucapkan kebenaran Walaupun itu pahit Maka ini adalah Kiri khas kaum muslimin Dan Allah SWT Menyebutkan dalam Banyak ayat Al-Quran Tentang Allah melaknat Orang-orang pendusta Allah membenci mereka Allah menghukum mereka Ancaman mereka Api neraka Jadi terlalu banyak Oleh karena itu Kita harus Belajar sebagai seorang muslim Agar selalu jujur Jujur saja Kejujuran akan membawa pada Kebajikan InsyaAllah Walaupun mungkin Tadinya kita khawatir Untuk menyampaikan Tapi gak usah khawatir Karena kata Nabi SAW Sesungguhnya As-sidh khutumak nina Jujur itu adalah Ketenteraman jiwa Wal-kadibu ribah Dan dusta itu justru Apa namanya Kegoncangan dalam jiwa itu Keragu-raguan Dan orang yang jujur Subhanallah Selesai pada saat itu masalahnya Misalnya ada satu masalah Tapi dia jujur Dia sudah selesai Dia tinggal terima Konsekuensi hukuman Atau memang orang maafkan Dan umumnya misalnya Dimaafin Kalau dia bohong Mungkin dia pikir Dia selamat di saat itu Tapi tetap dia akan kena Hukuman Dan ancaman Yang akan menimpa dia Setelah Atau akan selalu datang Bohong yang lain setelahnya Dan bisa kena hukuman Bisa ditanyakan permasalahan yang sama Sampai kapan dia mau sembunyikan Toh satu waktu juga akan mentok Allah SWT akan membongkarnya Ini sifat yang pertama Dari orang munafik Dalam hadith ini Tadi saya sebutkan cirinya Ini sifat dasarnya adalah suka bohong Sifat yang kedua Dan ini faedah ketiga dari hadith adalah Dimana Nabi SAW mengatakan Di dalam lafat hadith yang pertama Wa'idha wa'ada akhlaf Dan ini disebutkan Di poin ketiga Wa'idha ahadah gadar Kalau dia dipercaya Lafat yang pertama adalah Kalau dia berjanji Dia akan Pungkiri Di lafat yang hadith kedua adalah Wa'idha ahadah gadar Dan kalau dia dipercayaan Atau dipercaya Dia berkhianat Maaf Kalau dia Diberikan Atau dia berjanji Dia melanggar Wa'idha ahadah gadar Maksudnya kalau dia berjanji Dia akan Pungkiri Ini adalah sifat Orang munafik yang kedua Dalam hadithnya Ciri Atau sifat Orang Si kedua dari orang munafik Dan ini tentu juga Sangat jauh dari kaum muslimin Sudah kita singgung tadi Di awal pembukaan Kalau anda berjanji Penuhi Kalau anda berjanji Penuhi Jangan pernah tidak penuhi Selama itu bukan maksir Kepada Allah SWT Penuhi semuanya Dan selalu ikutkan InsyaAllah Jangan lupa itu Selalu mengatakan InsyaAllah Ada banyak lafat hadith Yang mengajarkan kita Tentang masalah ini Di antaranya Nabi Sulaiman A.S Disebutkan dalam hadith Suhiri Bukhari Sehingga saya Dimana Nabi Sulaiman A.S Mengatakan Malah hari ini Saya akan menggilir 99 istri Kebetulan beliau Memiliki banyak sekali pasangan Di masa hidup beliau A.S Tentu dengan hikmah Tentu dengan hikmah Allah SWT Yang Allah lebih tahu Dia mengatakan Saya akan menggilir mereka semua Dan beliau berharap Semuanya hamil Dan semuanya Melahirkan Para mujahid Di jalan Allah SWT Namun Pada saat itu Tidak menyebutkan InsyaAllah Dan ada seseorang Yang mengingatkan Kepada Nabi Sulaiman Tapi Nabi Sulaiman Pada saat itu Tidak mengamal Atau tidak menjalankannya Subhanallah Dari kejadian tersebut Tidak Tidak ada yang melahirkan Kalau tidak salah Kecuali seorang wanita saja Akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan Andai saja Nabi Sulaiman mengucapkan InsyaAllah Maka Pasti akan terpenuhi Semua itu Jadi jangan sampai Memahami kalimat InsyaAllah Adalah kalimat yang belum pasti Enggak Sebaliknya orang kalau bilang InsyaAllah Berarti kita harus memuliakan Orang tersebut Karena dia melibatkan Allah SWT Dalam janjinya Kenapa susahnya Menempati janji Kalau tidak mampu Jangan janjikan Ini berbahaya sekali Kalau tidak salah Ada sebuah lafad hadith Dimana Nabi Sulaiman mengatakan Kalau ada seseorang Laki-laki Yang menikahi seorang wanita Dengan janji-janjinya Gitu kan Dia akan begini dan begitu Tentang dia tidak penuhi Maka Pastikan orang itu Akan bertemu dengan Allah SWT Sebagai seorang Pezina Walaupun dia satu suami resmi Jadi gak boleh sembarangan kita Berjanji Kalau kita gak mampu Jangan janjikan Ini Sifat yang kedua Ini Faedah yang ketiga Sifat yang ketiga Disebutkan dalam hadith Dan juga ini adalah Faedah yang keempat Yang kita dapatkan dari Hadith yang kita pelajari Yaitu Di lafad pertama hadith Kalau diberikan amanah Maka dia berkhianat Dalam lafad hadith Yang kedua Ini adalah Potongan yang pertamanya Kalau diberikan amanah Maka dia berkhianat Maka disini teman-teman juga berarti Ciri khas seorang mu'min Diberikan amanah apapun Baik itu titipan perkataan Titipan harta Titipan jabatan Semuanya Status Berarti dia harus menjaganya Sebagai amanah Misalnya temannya mengatakan Saya akan ceritakan kepada kamu Tentang permasalahan saya Tapi tolong Jangan diceritakan ke orang lain Berarti amanah nih Amanah perkataan Jangan bilang iya Kemudian kita ceritakan ke orang lain Orang itu ceritakan sama saya Tapi Katanya jangan ceritakan Tapi cuma ceritakan sama kamu Karena kamu saya percaya Misalnya Nah ini tidak bisa Anda sudah janji Dan tidak boleh sama sekali kita Kalau sudah berjanji untuk mengucapkan Para sahabat Ridwanullah alihim Itu kalau Ada orang yang berbisik aja sama mereka Mereka sudah faham Ini adalah rahasia Walaupun mereka tidak katakan Ini rahasia ya Tapi kalau sudah berbisik Berarti rahasia Tidaknya tidak akan dibuka Pernah Anas ibn Nadiq R.A. dalam sebuah hadith yang suhi Lagi bermain di halaman masjid Kemudian Waktu itu beliau memang Menjadi pembantu Nabi S.A.W Selama 9 tahun Dari umur 9 tahun Selama 10 tahun Dari umur 9 tahun Sampai 19 tahun Sampai Nabi S.A.W meninggal Dan yang membawa dia adalah Ibunya sendiri Ubu Suleim R.A Dia mengatakannya Rasulullah ya Nak saya jadikan pembantu Dan kecerita Dia lagi bermain di halaman masjid Lalu Nabi S.A.W datang Dan memerintahkan dia Untuk menyemberi Memenuhi sebuah hajat Nabi S.A.W Dan Nabi Berbicara dengan Anas saja berdua Selesai hajat Nabi S.A.W Anas pulang Dan telat pulang ke rumahnya Ibunya tanya Kemana saja kamu nak Kenapa telat Dia bilang tadi Saya disuruh oleh Nabi S.A.W Lalu ibunya tanya Apa memang hajat Nabi Kata Anas bin Marik Kepada ibunya Padahal waktu itu Masih sangat kecil Dia mengatakan Rahasia ibu Kenapa? Karena Nabi S.A.W Menyampaikan kepada dia saja Tidak menyampaikan secara umum Maka ibunya mengatakan Kalau begitu Jangan pernah kau buka Rahasia Nabi S.A.W Ini luar biasa Mereka sudah bisa tangkap Sebuah amanah Bagaimana Fatima Radiyallah Pada saat Satu hari datang ke rumah Nabi S.A.W Dan di sebelah Nabi Banyak istri Semua istri Nabi lagi berkumpul Maka Fatima pun disambut Meriah oleh Nabi S.A.W Lalu didudukan di sebelah beliau Lalu Nabi S.A.W Bisikan di kupingnya Fatima Ada istri lain Tapi ada istri-istri Nabi Tapi ini anak Nabi S.A.W Nabi bisikin Setelah bisikin Fatima nangis Kata Fatima Setelah Nabi S.A.W Melihat kesedianku Maka aku dibisikin lagi Yang kedua Membuatku tersenyum Setelah Nabi S.A.W Pergi Kata Aisyah Ada anak wahai Fatima Sesungguhnya Allah Telah memuliakan Rasulullah S.A.W Telah memuliakan Mau dibandingkan istri-istrinya Sampai membisikkan Sesuatu yang kami tidak tahu Apa itu Tolong beritahukan kepada saya Apa yang telah Nabi S.A.W Sampaikan Apa kata Fatima Aku tidak akan mungkin Membuka rahasia Nabi S.A.W Padahal istri-istrinya Nabi Fatima pun adalah Terhitung sebagai Anaknya Aisyah Walaupun bukan dari kandungannya Karena Aisyah menikah dengan ayahnya Jadi ini luar biasa Bagaimana para sahabat Memahami Bisikan itu sebuah rahasia Berarti sudah amanah Mereka tidak akan Menyampaikan itu Padahal mungkin Isinya kebaikan Ini ciri orang periman Nah orang munafik Tidak seperti itu Pasti dia akan selalu Berkhianat Ditipkan tutur kata Dia akan khianat Ditipkan jabatan Dia akan salah gunakan Ditipkan harta Dia akan salah gunakan Dia akan gunakan Bahkan dia akan dikhianati Berutang sama orang Khianat dengan janjinya Pungkiri janjinya Ini semua Ya sifat orang munafik Yang terakhir teman-teman sekalian Yang merupakan ciri Orang munafik Yang disebutkan dalam hadith Tapi ini hanya disebutkan Di hadith yang kedua tadi Atau urutan 695 Ini berarti Fa'idah yang Kelima Yang pertama Adalah Ciri orang munafik Kemudian fa'idah yang kedua adalah Tentang sifat pertama mereka Berbicara bohong Fa'idah yang ketiga adalah Ciri kedua Yaitu kalau mereka berjanji Mereka pungkiri Kemudian fa'idah yang keempat Ini ciri yang ketiga Yaitu kalau mereka Berikan amanah berkhianat Sekarang kita masuk Fa'idah kelima Ini merupakan ciri keempat Dari orang munafik Yaitu Kata Nabi Muhammad Kalau dia berselisih Dia bertengkar Maka dia curang Berselisih tentang tanah Berselisih tentang apa saja Maka dia curang disitu Walaupun dia salah Tetap aja dia ngotot Kalau dia benar Itu ciri orang munafik Orang beriman Tidak seperti itu Salah ya sudah Saya salah maafin saya Dia dengan besar Hati ya Dengan melapangkan dada Bisa menerima Mengatakan saya salah maafin saya Itu orang beriman Kalau orang munafik Enggak akan ngotot terus Walaupun salah Tidak ngotot Enggak saudara Orang beriman tidak Seperti itu Orang beriman Oh ya saya salah nih Langsung dia jadikan Bahan introspeksi diri Minta maaf supaya tidak ada lagi Musuh dia pada hari kiamat Tanda kutip disini Yang akan mengambil pahalanya Dan juga Dia jadikan Bahan untuk evaluasi Dia jadikan introspeksi diri Dia perbaikin sekarang Itu orang beriman Kalau orang munafik Tidak akan Walaupun itu salah Ditelan Walaupun pahit Yang penting Jangan dia malu Depan manusia Subhanallah Perbedaan antara langit dan bumi Antara orang munafik Sama kaum mu'minin Orang mu'minin tidak seperti itu Ya Makanya disebutkan ini Orang-orang munafik itu Kalau curang Curang Benar-benar curang Dia Mau buat Sertifikat palsu Mau buat Manipulasi data Dia tidak peduli Pokoknya bagi dia Apa yang dia inginkan Keterusan dunia Berhasil Mencelakakan orang pun Tidak ada masalah Mengkambing hitamkan orang pun Tidak ada masalah Itu ciri orang munafik Orang beriman Tidak akan seperti itu Salah ya salah Diakuin sama dia Nah ini Faedah kelima dari hadith Faedah yang terakhir Yang keenam dari hadith Ada yang bisa kita ambil Kalau ada pada diri Seseorang Empat sifat ini Secara bersamaan Ya Berbicara Dusta Mengingkarin janji Khyianat Kalau diberikan amanah Curang Kalau dia sedang berselisih Maka kata Nabi S.A.W. Pastikan dia munafik Tulen Sampai dia tobat Lalu Nabi S.A.W. Bilang Kalau ada salah satunya Dari empat ini Pada diri seseorang Berarti ada padanya Sifat orang munafik Sampai dia tobat juga Ya Jadi kapan orang Gabungkan keempatnya Maka dia pasti Munafik Tulen Kalau dia pilih salah satunya Punya salah satunya Maka dia punya sifat Orang munafik Nah ini Luar biasa ini ya Harus kita fahami Baik-baik ini Oleh karena itu Hati-hati sekali Tinggalkan semua ini Jadilah orang mu'min Atau orang muslim Yang betul-betul Burni mengikuti Ajaran agama ini Ajaran Nabi S.A.W. Dengan jujur Kalau berkata Dengan Tepati janji Kalau berjanji Dengan menjaga amanah Kalau dititipkan Dan tidak akan curang Pada saat terjadi perselisih Semoga Allah S.W.T. selamatkan Kita tentu Dari semua ini Teman-teman sekalian Dan kita akan kembali Membaca hadith terakhir Dalam bab ini Yaitu hadith nomor 696 Saya langsung bacakan saja Berbunyi Dari Jabir Radiyallahu anhu Beliau berkata Qala li nabiya S.A.W. Lau qad ja'a malul bahraini A'taituka Hakada Wahakada Wahakada Falam yaji Malul bahraini Hatta Qubil al-Nabiya S.A.W. Falamma Ja'a malul bahraini Amara Abu Bakr Raya Allah Fanada Man kana Lau inda Rasul Allah S.A.W. Idatun Audainun Faliyatina Faataituhu Wa kultu Lahu Innan nabiya S.A.W. Kala li Nabi S.A.W. Bersabda Tentang cara Mengambil Tiga kali Dan Satu Lafad Bukhari Fabasata Yadaihi Thalatha Merad Dan Nabi S.A.W. Membuka Kedua tangan Beliau Tiga kali Membukalah Tangan beliau Tiga kali Maksudnya Aku akan berikan Kamu Segini Segini Dan Segini Lalu Kata Jabir Ternyata Harta dari Bahrain Tidak kunjung Tiba Hingga Nabi S.A.W. Wafat Maka Takala Harta Bahrain Telah Tiba Di zaman Abu Bakar Beliau Mengumumkan Barang siapa Mendapatkan Janji Atau Pihutang Di sisi Rasulullah S.A.W. Maka Hendaklah Mendatangi Kami Maka Saya Kata Jabir Mendatangi Abu Bakar Dan berkata Kepada Beliau Ya sungguhnya Nabi S.A.W. Pernah bersabda Kepadaku Begini Dan Begini Maka Abu Bakar Pun langsung Mengambilkan Untukku Dengan Satu Cidukan Dan Aku Segera Menghitungnya Ternyata Berjumlah 500 Kemudian Abu Bakar Berkata Ambil Lagi Dua Kali Lipatnya Karena Nabi S.A.W. Janjikan Tiga Cidukan Lafad Halil Ini Luar Biasa Lafad Riwayat Ini Luar Biasa Bagaimana Kita melihat Nabi S.A.W. Berjanji Dan Ini Memang Belum Dipenuhi Nabi S.A.W. Di masa Hidup Beliau Karena Memang Apa yang Dijanjikan Belum Datang Namun Sosok Abu Bakar Yang Menjadi Pengganti Nabi S.A.W. Terdislahkan Dengan Khalifat Nabi S.A.W. Orang Pertama Dari Khulafa Rasyidin Yang Masyur Beliau Memenuhi Janji Nabi S.A.W. Karena Harta Sudah Datang Jabir Apa yang Telah Dijanjikan Oleh Nabi S.A.W. Kepadanya Jadi Ini Gambaran Umumnya Dulu Dari Hadith Ini Kita Ambil Pelajaran Teman Teman Dari Hadith Ini Faidah Pertama Pelajaran Pertama Bisa Kita Ambil Adalah Bolehnya Seorang Pemimpin Menjanjikan Sesuatu Kepada Bawahannya Bila Memang Apa yang Dijanjikan Itu Merupakan Hak Dia Jadi Seperti Disini Nabi S.A.W. Menjanjikan Kepada Jabir Nanti Kalau Harta Yang Sudah Akan Didapatkan Muslimin Dari Wilayah Bahrain Datang Maka Saya Berikan Kepadamu Begini Dan Begitu Lalu Nabi S.A.W. Berikan Gambaran Dengan Tiga Kali Cakupan Tangan Atau Cidukan Maka Dari Dikatakan Membuka Telapak Tangan Seperti Dikatakan Disini Meng Kiasan Tentang Cara Mengambil Tiga Kali Dalam Satu Riwayat Bisa Dengan Otel Apatang Atau Mungkin Satu Ya Intinya Tiga Kali Pengambilan Diberikan Kepada Jabir Jadi Di Pelajaran Bolehnya Seorang Pembit Menjanjikan Itu Boleh Seorang Ayah Mengatakan Kepada Ananya Insya Allah Kalau Sudah Ada Keuntungan Dari Perusahaan Ayah Ayah Akan Berikan Kepada Kalian Begini Dan Begitu Boleh Seorang Suami Mengatakan Pada Istrinya Kalau Saya mendapatkan Bonus Di Akhir Bulan Saya Memberikan Kamu Begitu Itu Semua Hal Mendasar Yang Bisa Kita Ambil Pelajaran Dari Sikap Nabi Sallallahu 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 Pelajaran Kedua Dari Hadith Yang Bisa Kita Ambil Bagaimana Sifat Penempatan Janji Dari Abu Bakar Mempraktikkan Ini Dalam Hidupan Beliau Dimana Beliau Sebagai Pengganti Nabi Sallallahu Pemimpin Dan Pemimpin Yang Sebelumnya Sudah Menjanjikan Dan Datang Ternyata Apa yang Dijanjikan Itu Walaupun Pemimpin Yang Awal Sudah Meninggal Dia Tidak Katakan Itu Tanggung Jawabnya Pemimpin Yang Pertama Sebagai Seorang Mumin Maka Dia Menjalankan Amanah Tersebut Karena Memang Dijanjikan Memang Dan Memang Dasarnya Ini Adalah Hasil Upaya Dan Jeripaya Pemimpin Pertama Maka Beliau Tidak Ragu Lagi Langsung Mengiklankan Di Kota Madinah Dan Mengatakan Siapa Yang Telah Pernah Dijanjikan Nabi Sallallahu Atau Memiliki Piyotang Harus Dibayarkan Sebenarnya Kepada Dia Maka Silahkan Datang Kepada Kami Jadi Abu Bakar Menjalankan Itu Sebagai Amanah Dipundak Beliau Karena Memang Dasarnya Pasti Akan Dijalankan Maka Dia Selain Sebagai Seorang Sahabat Selain Sebagai Seorang Murid Selain Sebagai Seorang Pengganti Nabi Sallallahu Atau Khalifah Nabi Sallallahu Meninggal Maka Beliau Menjalankan Amanah Tersebut Ini Pelajaran Yang Luar Biasa Banyak Orang Pemimpin Perusahaan Pemimpin Negara Tidak Mau Menulih Janji Ataupun Menjalankan Sebenarnya Mungkin Prestasi Didatangkan Oleh Pemimpin Sebelumnya Dan Memang Dijanjikan Kepada Staffnya Diberikan Begini Dan Begitu Kepada Masyarakat Dijanjikan Begini Dan Begitu Tapi Karena Dia Rasa Itu Kan Janjinya Orang Dulu Bukan Saya Malah Sekarang Ini adalah Hak Saya Karena Saya Jadi Pemimpin Ini Keliru Ini Abu Bakar Memberikan Pelajaran Luar Biasa Karena Itu Bukan Hasil Anda Dan Ini Pelajaran Ketiga Dari Hadith Adalah Kejujuran Yang Diterapkan 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 oleh Jabir Di Saat Itu Sebenarnya Kalau Dia Membohongkan Bisa Saja Misalnya Dia Mengatakan Rasulullah S.A.W. Menjanjikan Kepada Saya Lima Cidukan Sepuluh Cidukan Abu Bakar Mungkin Percaya Saja Karena Abu Bakar Tidak Hadir Di Saat Nabi S.A.W. Menjanjikan Tapi Bagaimana Jabir Sini Jujur Ini Ciri Orang Mumin Jujur Dia Mengatakan Nabi S.A.W. Dan Jikan Saya Begin Dan Begitu Apa Adanya Orang Mumin Subhanallah Tidak Akan Pernah Mau Memakan Dan Mengambil Yang Bukan Hak Dia Diberikan Lebih Dia Tidak Menerima Kecuali Memang Itu Pemberian Murni Tapi Kalau Bukan Hak Dia Tidak Menerima Berapa Kali Alik Kita Yang Datang Mengeluhkan Bagaimana Dia Harus Bertahan Di Perusahaan Sementara Perusahaan Suka Membagi Hal Yang Tidak Jelas Dari Mana Bagaimana Dia Harus Bermu'amalah Kalau Dia Terima Ini Bisa Jadi Syubhad Mungkin Uang Kecurangan Dan Segala Macam Ada Yang Jelas Mengatakan Kecurangan Tapi Mereka Bagi Bagi Yang Lain Semua Bungkang Mulut Karena Memanggap Oh Ini Menguntungkan Dapat Duit Sekian Juta Sekian Puluh Juta Sekian Ratus Juta Orang Humin Tidak Tergoda Dia Tau Ada Pertanggung Jawabannya Itu Akan Bisa Jadi Penyakit Yang Menular Buat Dia Yang Penyakit Kronis Itu Bisa Merusak Rumah Tangganya Itu Bisa Membuat Anaknya Nakal Dan Nurhaka Itu Harta Haram Jadi Dia Tidak Mau Melakukan Itu Semua Nah Ini Poin Yang Penting Sekali Pelajaran Yang Luar Biasa Yang Bisa Kita Ambil Bagaimana Kejujuran Jabir Ini Juga Masuk Dalam Bapak Kita Karena Dia Tidak Mau Sama Sekali Makan Yang Bukan Haknya Dan Dia Menyampaikan Apa Adanya Dan Abubakar Akhirnya Memberikan Dia Dan Akhirnya Menjadi Rezki Halal Karena Dia Ambil Sesuai Dengan Haknya Saja Jangan Pura-pura Gak Tau Pernah Juga Kejadian Orang Menerima Transporan Tidak Jelas Dari Mana Lalu Dia Mengatakan Ustaz Saya Langsung Pakai Saja Saya Pikir Terus Rizki Nomplok Subhanallah Saya Bila Gak Boleh Orang Mungkin Salah Transfer Kecuali Memang Antum Meyakin Antum Punya Hak Mungkin Ada Bagi Hasil Antum Orang Transfer Mungkin Memang Ada Hak Antum Orang Tersebut Mungkin Ini Salah Itu Jangan Dimakan Jangan Sampai Diambil Harus Hati-hati Seteguk Air Pun Yang Bukan Hak Kita Akan Tetap Diminta Pertanggungjawaban Hari Kiamat Sepotong Roti Sebutir Buah Akan Diminta Pertanggungjawaban Karena Itu Bukan Hak Kita Kalau Orang Beriman Tidak Akan Pernah Menyintuh Sesuatu Yang Bukan Hak Karena Dia Tau Akan Ini Poin Luar Biasa Pelajaran Ketiga Dari Hadith Dan Sekaligus Penutup Tentunya Dan Kita Akan Coba Buka Pertanyaan Tentu Setelah Ini Dan Kedepannya InsyaAllah Kita Akan Lanjutkan Bab Ke 87 Bab Menjaga Kebiasaan Baik Subhanakallam Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi